Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana keadaannya semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Dan semuanya dimudahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Nah kali ini banyak juga yang belum dibahas Ya salah satunya gimana sih cara ngebedain baja modern dengan baja limbah ya Atau dengan per yang lain Ini sepengetahuan saya Jadi waktu itu juga maker-maker yang senior juga sempat juga ngebahas itu ya Ya salah satunya baja modern ini cirinya apa Baja limbah atau per ya cirinya apa Waktu itu ya banyak juga sih yang merasa ketipu Ya merasa ketipu jadi dia beli baja modern ya Baja modern tapi setelah ditelusur itu adalah baja pair gitu ya Ada yang beli harga murah ketipu ada yang beli harga mahal ya ketipu gitu Ya ini sepengetahuan saya dan saya juga dapatnya Ini dari maker-maker ya dari maker-maker yang senior Nah contohnya ini Nah ini salah satu golok Andalan saya juga ya Per ya ini per ya Ini yang gali asem yang langka ya Ini gali asem yang unik ya Baru kali ini saya ketemu ini Kalau yang kemarin di video saya itu yang Tiga itu Itu sudah aku langsung diborong sama si bos Aduh Ya ini Ini baja pair ya Cirinya Biasanya ya Ini ada garis sepuh Ya lihat ya Ini ada garis sepuh tuh Ya lihat Ini ada garis sepuh sampai kemari Tuh ya Ini termasuk agak lebar ya Ini termasuk sengah badan agak lebar Nah ini Kalau di asah manual Biasanya tuh Suka kelihatan garis bekas sepuh Nah itu Menurut para senior Ya senior maker Ini cirinya ya Untuk pair Dan di apinya tuh oran Apa sih kuning Apinya kuning Nah itu Salah satu ciri dari pair Nah kalau yang baja modern Katanya sih semua baja modern ya Katanya ya Semua baja modern Nah ini Baja modern ya Ini baja modern Ini sudah tipis Ya sudah tipis Tapi dia tidak ada ulirnya Ya tidak ada ulirnya Ya menurut Menurut Cerita-cerita Dari maker-maker yang senior itu Kalau baja modern Memang adanya HT di pabrik Itu tidak ada garis sepuh Tapi banyak juga Yang di HT manual ya Di HT manual Di sepuh manual Tapi dia juga tidak kelihatan Ininya Nah ini bahannya mungkin Berbeda dengan yang tadi Dengan yang ini Ya dengan yang ini Jadi Waktu itu ada yang beli Golok ya Ada yang beli golok Ya baja modern gitu ya Nggak taunya Ketika di Kan biasanya Kalau itu di gerinda ya Di BG ya Di BG ini kayak gini nih Nih ya Ada ulir bekas Apa sih namanya Amplas Nah ketika dia beli itu Ini masih rapi ya Itu tidak ada Kelihatan Ininya Tidak ada kelihatan Garis sepuh Tidak Tidak kelihatan pas beli Nah setelah di asah-asah kok Kurang tajam gitu kan Kurang tajam Gimana gitu Tajamnya agak Agak gimana gitu Nah setelah di Asah manual lagi Sama orang ya Ternyata disini Ada garis Ini Ya ada garis sepuhan Nah Orang tersebut Menanya-nanya Kepada senior-senior Bahwa itu Bukan baja Modern Tapi itu adalah Baja limbah Ya Setara perah gitu ya Karena sepuhannya Kelihatan banget Setelah di Di amplas Setelah di Asah ulang Kelihatan Nah kalau baja modern Yang asli Walaupun dia di mirror Ya Walaupun dia di mirror Itu tidak kelihatan Ya Itu tidak kelihatan Garis sepuhannya Ya Tapi Ya Waktu itu ada sih Maker-maker yang nakal juga ya Ya Ada oknum Ya ada oknum Mungkin maker-maker yang nakal Jadi Bikin golok Ya Bikin golok Itu Misalkan dari per nih Dari per Amal dia ditempa Dibentuk Ya Dibentuk Dibentuk Seperti ini Ya Dibentuk Rapi Digerinda Rapi Seperti ini Langsung Dijadikan Golok Langsung Dijadikan golok Tanpa Disepuh Ya Waktu itu Sempat ada Ya Saya tidak Menyebutkan Sellernya Waktu itu ada Mungkin dia lagi hilap Apa gimana gitu ya Dan itu Berulang-ulang Kayaknya begitu gitu Tapi tidak tahu sekarang ya Ininya Tidak ada Garis sepuh Ya Tapi memang ada juga yang full Ya Jadi ada juga yang full Sepuhannya full Itu tidak ada garis ininya Ya Tidak ada garis Tapi jarang sekali yang full Kalau menurut para Maker-maker Itu jarang sekali yang full Sampai tidak kelihatan gitu ya Itu rentan Crack Atau patah Kalau ini ya Ada juga sih yang full Ada juga yang full gitu Tapi Kalau yang full ya Dia bilangnya tetap pair Kalau ini enggak Dia tidak disepuh Jadi tidak kelihatan ininya Tapi dia bilangnya itu Baja modern Dan ya Harganya Pasti naik lah Kalau dibilang harga Baja modern Pasti harganya naik Nah setelah diteliti Itu bukan Baja modern Dan dari Dari apa Apinya aja beda Ya Dari apinya aja beda Kalau yang kayak gini Biasanya apinya nih kuning Tapi kalau yang baja modern Agak oranye Vanadish 8 Vancron nih Seperti ini Ini bajanya Itunya apa Oranye itu Oranye banget gitu ya Oranye banget Itu kelihatan lah Kalau maker-maker yang senior Duh tau udah Kalau yang kayak gini Kuning Biasanya apinya tuh Kalau di gerinda Itu kuning Ya kuning Kalau baja modern Itu sedikit oranye Tapi kalau yang kekerasannya Tinggi Itu kayak Vanadish 8 Vancron Dan yang lain ya Temen-temennya itu Hampir gak ada apinya juga Terus apinya tuh Bener-bener merah Merah ya Merah kayak gini nih Merah Merah banget Merah ke oranye itu merah gitu Itu beda Ya Jadi Hati-hati juga Nah kalau untuk membeli Barang-barang kayak begini Apalagi mau idul adha ya Wah itu orang nyari Yang termurah ya Ada juga yang termurah Tapi ada juga yang nyari yang Kualitasnya bagus Gue gak masalah Yang penting kualitasnya bagus Nah Di saran saya Belilah kepada seller-seller yang amanah Yang sudah terpercaya ya Kalau di Facebook-Facebook Silahkan Apa sih namanya Telepon Atau video call Kalau Anda kurang yakin Video call ya Kalau kurang yakin Minta video call Oke Jadi itu secara termudahnya Untuk transaksi aman Nah ketika video call Boleh lah Di screenshot ya Mukanya Kalau memang Anda tidak percaya Ada juga yang minta KTP Buat apaan KTP Gak berlaku lah KTP ngapain Pak boleh lihat KTPnya Pak Aduh gak usah kayak begitu ya Video call aja Ya susah-susah amat KTP buat apaan Kalau disalahgunakan KTP itu Bahaya juga gitu ya Jadi jangan juga lah Minta KTP gitu Buat apa ya Video call aja gitu kan Susah banget Kan sekarang Zaman udah pake handphone Ya kasarnya Orang tua aja Yang di kampung itu punya handphone Kalau dia gak punya Pakai punya anaknya Ya Pakai punya anaknya Suruh video call Kalau memang nih orang gak percaya Gak percaya gitu ya Apa di Facebook gitu ya Kalau disaya Ya gampang tinggal video call Saya udah punya Youtube gitu kan Tinggal video call aja Gak usah ragu gitu ya Jadi Seller-seller yang amanah Nah mungkin itu saja Yang sepengetahuan saya Jadi Pilihlah Seller-seller Atau maker-maker Yang bener-bener Terpercaya Gitu ya Jadi biar Duit Anda juga gak sia-sia Gitu kan Menanyakan Bener ini apa Baja modern bener Terus cirinya apa Tanyakan Tanyakan kepada Makernya Atau sellernya Tanyakan kepada Cirinya apa Kalau setahu saya ini ya Nah ini Baja pair Ini pasti ada sepuhannya Tapi kalau gak ada sepuhannya Memang ada yang full Tapi tetap kelihatan Masih kelihatan Di sini-sininya itu ada sepuhannya Terus apinya juga beda Ya Apinya juga beda Dengan Ini Baja modern Ya Baja modern Jadi ada oknum-oknum nakal Per Tidak disepuh Jadi ini tidak kelihatan Jadi ini tidak kelihatan Walaupun di asas sampai botak juga Gak kelihatan Ya Karena gak disepuh Haduh Ya Itu Itu aja Tolong Apa sih namanya Ya Maker-maker Ya yang bener lah Gitu ya Ini oknum ya Ada oknum Gak semua ya Ini ada oknum Juga mungkin ya Ya Abis jualan terus ngilang Gitu ya Abis jualan terus ngilang Gitu ya Ini hati-hati Supaya Dalam membeli barang Kita sesuai dengan kualitas Ya kadang-kadang Orang yang suka milih Yang murah-murah Akhirnya ketipu Terus ada juga yang mahal Juga merasa ketipu Karena dia kurang juga pengetahuan Kurang juga Apa sih namanya Selidik-selidik Gitu ya Akhirnya dia merasa ketipu Setelah beli mahal Ya Ini Ya Baja modern Tidak ada idinya Sepengetahuan saya Dan maker-maker yang lain Tidak ada garis sepuhannya Kalau memang Baja modern Ada sepuhannya Ya silahkan Tapi memang Jujur gitu Bahwa ini adalah Baja modern Bukan Baja pair Kalau seumpama Di Baja modern ini Ada garis sepuhannya Ya jujur gitu ya Carilah Seller atau maker Yang amanah Oke mungkin sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ada yang mengalami Seperti saya Atau ada Kekurangan dari saya Silahkan ditambahkan Di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax